Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat layu selara dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa kembali Tentunya bersama mimin di channel youtube leselar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leselar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leselar channel Baiklah para sahabat leselar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya nih kabar dari Abang L ya Yang katakan no 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 Ini kepada onti nih ya Ada juga kabar trending leselar tonton dan Rizky Bilar Trending 1 umum dan juga trending 2 untuk musik Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di siang hari ini ya sahabat Simak dan tonton videonya sampai habis Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada unggahan dari akun instagramnya fanbase de Alida ya Yang ungkap congratulations untuk Lesti Kita lihat captionnya Congrats kesayangan Lesti Kejora menjadi pemenang Celebrity of the Year 2023 Versi update banget Dan terpampang di Billboard Intermoda BSD Tanggerang nih Masya Allah congratulations ya sahabat nih ya Lesti Kejora terpampang di Intermoda BSD Tanggerang ya Dimana Lesti Kejora Votnya lebih tinggi dari Cutsifa Haiko Van Der Veeken Dan Sandrina Michel Lesti Kejora unggul ya Dengan hasil vote mencapai 132.478 vote ya sahabat leselar Masya Allah Alhamdulillah nih emang keren bunda Lesti Kejora ya sahabat Luf sekebon buat dede sayang Kabar berikutnya kita lihat tungguan dari kapan lagi dangdut yang mengatakan Dan Abel atau Levian anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kerap diajak oleh bunda dan ayahnya untuk ikut ke tempat kerja mereka Terbaru Levian ikut dibawa ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar Tampil di konser Hood Indosiar pada Rabu 10 Januari 2024 Kehadiran Levian jadi perhatian banyak orang ya di momen tersebut Bahkan Iwan Fals dan Inul Daratista pun ikut gemas Dimana kita lihat nih diunggan kapan lagi dangdut ya bikin gemas Inul Daratista hingga Iwan Fals Levian kerap bikin gemas netizen hingga menjadikannya sebagai keponakan online Seperti Rayanza Masya Allah Saat press conference Abang L hadir di acara press conference konser Hood Indosiar Di momen tersebut juga nampak Iwan Fals Masya Allah Iwan Fals terlihat gemas dengan Levian Ia memegang kepala dan pipi Levian yang digendong Bapak Rizky Bilar Levian kemudian diarahkan ayah dan bundanya untuk mencium tangan Iwan Fals Masya Allah nih Abang pinter banget ya sahabat Di slide berikutnya disini juga mengatakan melihat tatapan Levian yang tampak ingin digendong Iwan Fals pun menawari Levian untuk digendong Abang digendong sama kakek ya Dan disini Hanya sekejap Iwan Fals menggendong Levian Ia meminta untuk kembali pada degapan ayahnya Masya Allah Tak hanya Iwan Fals disini juga ada momen menarik Terlihat juga saat Levian bertemu Inul dan Ratista di backseat Karena merasa gemas dengan baby Levian Inul memberi kecupan cinta untuk baby Levian yang dianggap seperti cucunya sendiri Masya Allah Semuanya gemas nih sama abang Levian ya Masya Allah emang super gemas banget Masya Allah emang super gemesin banget nih si abang ya Anaknya pinter mudah bergaul sama orang yang baru dikenalnya Pokoknya sehat selalu untuk abang L ya Dan dimana kita lihat ya perasaan sahabat disini ada unggahan abang alfati hari ini jaduannya sekolah nih Tuh ya Masya Allah abang ya Abang aktif banget tuh Abang gak bisa diam lari sana lari sini dan abang tetap melihat arahan dari misternya ya sahabat atau gurunya nih Masya Allah Selalu sama abang L selalu ceria di sekolah dan sesibuk apapun sebagai artis tersosme sekolah tetap rajin ya bang Ada juga komentar mengatakan Masya Allah sehat-sehat selalu abang alfati Hebi selalu ya nak karena di sekolah banyak teman ya Masya Allah Dan dimana kita lihat ada unggahan mengatakan senangnya lihat abang yang kalau makan tuh lahap gitu Ini terkait unggahan story dari bang Deford nih yang lagi nyuapin abang L kue putu ya sahabat Masya Allah abang ya pinter banget makannya tuh gak acak-acakan gak aur-auran ya pinter banget makannya juga gak milih-milih Ada komentar mengatakan Barakullah Hufik anak ganteng semua makanan abang suka ya nak hebat abang gak pilih-pilih makanan Ada juga komentar lain mengatakan biasanya anak-anak kalau lihat makanan aneh ada aur-aurnya gitu suka gak mau Tapi kalau levian mah beda apa aja gas ya bang yang penting enak dimakan manis Masya Allah Dari mana kita lihat ya para sahabat disini ada unggahan dari storynya opa Daniel Edy yang mengunggah postingan nih kue ulang tahun ya hari ini Ulang tahunnya ibu Rosmala Dewi ini Barakullah Fi Umrik Rosmala Dewi Ibu kau adalah wujud cinta abadiku Masya Allah Barakullah Fi Umrik untuk ibu Rosmala Dewi yang ke-63 tahun ya semoga sehat panjang umur ya Dan tentunya nih semoga dilancarkan selalu rezekinya amin Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah selamat ulang tahun ibu Dewi Semoga selalu dilindungi dan diberkahi Allah SWT amin ya Allah ya rabbal alamin Kabar berikutnya kita lihat tunggal dari akun instagramnya Shania Indrin Mengunggah postingannya bersama Lesti dan juga Hamida dengan caption mengatakan Congratulations for angin Lesti Kejora selalu memukau dan juara terus berkarya ya Pasutri Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar Masya Allah support dari Shania untuk Una Lesti Ada komentar mengatakan Masya Allah kalian emang sahabat is the best buat Una Lesti Masya Allah Ada juga komentar lain mengatakan sahabat support system Masya Allah Komentar lain juga mengatakan hal yang sama disini mengatakan sahabat dunia akhirat yang selalu ada dalam suka maupun luka Iri sama persahabatan kalian pokoknya sehat selalu ya Dan dimana kita lihat tunggahan dari tiktoknya Shania Indrin yang mengunggah postingan tiktokannya bersama Una Lesti dan juga Kak Hamidah nih sahabat lesar Masya Allah tiga wanita solehahnya ya sehat-sehat ya untuk kalian Ada banyak komentar nih salah satunya mengatakan Masya Allah barakallahu fik anak solehah ibu Alhamdulillah dikelilingi sahabat solehahnya ya Dan kita lihat nih para sahabat ada mengunggahan dari akun instagramnya Indotvtrend soal rating acara televisi ya Untuk tanggal 11 Januari ya acara konser raya 29 tahun Indosier ini berada di posisi ketiga nih Masya Allah ratingnya masih tinggi ya acara konser tersebut Alhamdulillah Dan dimana kita lihat ya para sahabat congratulations juga nih untuk lagu Bunda Lesti Kejora berjudul Angin Yang mana siang ini sudah berada di posisi trending 1 untuk umum dan juga trending 2 untuk musik ya sahabat lesar Masya Allah Alhamdulillah Ada banyak komentar di unggahan ini yang memberikan ucapan syukur ya yang mengatakan Masya Allah pertahankan ya semuanya by the way pucukin lagi yuk musiknya Masya Allah Ada juga komentar lain mengatakan wah tinggal nunggu musik nih streaming terus ya guys di semua digital platform Khususnya YouTube Spotify Langit Musik dan juga lain-lain ya semangat selalu Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun fanbase Lesla Lovers yang mengatakan No L Leviar Al-Fatih ini terkait abang Al-Fatih nih yang dikerumuni oleh para artis Indosiar Salah satunya ada Maeso Ima juga Disini abang L ditanya oleh Bunda Lesti abang artis ya katanya nih Dan onti yang berada di depan abang Al-Fatih mengatakan bahwasannya abang L artis Indosiar ya Disini abang Fatih langsung menjawab dengan kata-kata no katanya nih sambil lari ya sahabat Masya Allah sepertinya abang L gak mau nih jadi artis Indosiar ya sahabat Leslar Ada banyak komentar dong kan ini mengatakan dia gak mau jadi artis Indosiar No artis Indosiar gak mau katanya nih Masya Allah Komentar lain mengatakan tegas ya bang No katanya ya Masya Allah abang maunya jadi artis Indonesia ya bang Pokoknya abang L makin hari makin pintar makin mengemaskan Sehat selalu untuk abang Al-Fatih Kabar berikutnya kita lihat tunggal dari akur fanbase Leslar Lovers nih yang memberikan ucapan Congratulation untuk Leslar dalam caption mengatakan Bentuk support dari Leslar Lovers untuk Dede Lesti Kejurian dan kakak Bilar Sukses selalu dan bahagia bersama selamanya Masya Allah Congratulation untuk Lesti Kejurian dan Rizky Bilar atas launching lagu angin ya Semoga lagunya bertahan di satu trending ya Kucukin lagi trendingnya untuk musik ya Semoga bisa trending satu juga nih ya Gasker untuk kalian para sahabat Les Tilo Force Lesla Lovers dan juga Bilo Force tentunya Dan baiklah para sahabat Leslar tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai akhir